Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Onta Channel. Oke teman-teman, seperti biasa, kali ini saya mau sharing tutorial cara install emulator Bluestack di Windows 11. Sebelum kita lanjut ke tutorialnya, di sini saya akan perlihatkan terlebih dahulu spek laptop yang saya gunakan. Oke, ini spek laptop yang saya gunakan. Untuk OS-nya, saya menggunakan Windows 11, laptop-nya tipe Asus, dan modelnya K43SA, untuk memorinya 16GB dan prosesornya i3 generasi kedua. Kemudian untuk VGA-nya, di sini ada AMD Radeon HD6700M Series. Kemudian, pastikan virtualization technology yang ada di laptop kalian sudah aktif. Untuk mengeceknya, silakan kalian cek di BIOS. Kemudian, jika belum aktif, silakan kalian enable dan kalian save perubahan tersebut. Selanjutnya, kita akan download aplikasi Bluestack. Untuk link download-nya, silakan lihat di deskripsi video. Teman-teman, tinggal copy saja link download-nya, kemudian kalian paste pada kolom pencarian browser. Dan, link download yang saya bagikan ini, yaitu untuk mendownload Bluestack versi offline. Teman-teman juga bisa download Bluestack-nya langsung dari website Bluestack. Tapi, yang ada di website Bluestack, itu adanya versi online, teman-teman. Jadi, saat kalian install, butuh koneksi internet. Jika download-nya sudah selesai, sekarang, waktunya kita lakukan instalasi aplikasi Bluestack-nya, teman-teman. Silakan, kalian klik kanan pada aplikasi Bluestack. Kemudian, kalian pilih Run as Administrator. Selanjutnya, kita klik Install Now. Lalu, kita tinggal tunggu saja hingga proses instalasinya selesai. Oke, instalasinya selesai. Saya akan langsung klik saja Launch. Jika kalian menemukan error seperti ini, kalian klik saja Review. Kemudian, akan muncul website dari Bluestack. Di sini, kalian bisa ikuti cara-caranya untuk memperbaiki error yang tadi muncul. Oke, ini sedikit saya scroll. Dan, di sini untuk bahasanya bisa kalian ganti, teman-teman. Dari bahasa Inggris, kalian bisa ganti ke bahasa Indonesia. Jadi, kita bisa lebih mudah untuk memahami artikel cara perbaikan error yang tadi kita temukan. Jadi, error yang tadi kita alami, yaitu karena pengaturan Windows yang tidak kompetibel di Bluestack saat Hyper-V diaktifkan. Untuk perbaikannya, silakan kalian klik link yang berikut ini, teman-teman. Gunakan alat khusus untuk menonaktifkan Hyper-V. Setelah itu, kalian download dan jalankan file Excel khusus ini. Nah, ini kalian download, teman-teman. Setelah selesai kalian download, kalian open aplikasi tersebut. Oke, ini saya akan buka folder download-nya. Nah, ini aplikasinya, teman-teman. Untuk menonaktifkan Hyper-V, kalian tinggal double-klik saja aplikasinya. Kemudian, kalian tunggu saja hingga proses disable Hyper-V-nya selesai. Setelah disable Hyper-V-nya selesai, silakan kalian restart terlebih dahulu laptop yang kalian gunakan. Setelah restart laptop-nya selesai, kita akan coba buka kembali aplikasi Bluestack. Caranya, kalian klik kanan dan run as administrator. Oke, teman-teman. Di sini kalian bisa lihat, aplikasi Bluestack yang ada di Windows sebelah saya, bisa saya buka dan saya jalankan dengan normal, tanpa ada muncul error lagi seperti tadi. Berikut adalah tampilan dari Bluestack yang berhasil saya install. Selanjutnya, saya akan coba buka Playstore. Oke, teman-teman. Di sini butuh sign-in. Silakan kalian sign-in dengan akun Gmail yang kalian miliki. Dan ini adalah aplikasi yang ada di dalam Playstore yang bisa kalian install. Cara install-nya sama seperti Playstore yang ada di handphone Android kalian. Dan ini adalah game yang sudah saya install, dan saya akan coba untuk memainkannya. Oke, sekian sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Dan mohon support-nya untuk like, comment, share, and subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih. Terima kasih.